Halo selamat sore sahabat pecinta tanaman terutama bonsai jadi pada kesempatan sore ini saya mau melakukan pecah batang pecah batang asam jawa dulu ini setahun yang lalu sudah pernah saya lakukan pecah batang jadi empat nah ini mau saya jadikan tujuh kalau jadi delapan yang sebelah sini tidak bisa jadi ini mau saya pantai pakai ini tiga tempat saya perkenalkan ini tanaman asam jawa saya ini dari biji asli murni dari biji ini umurnya sudah empat tahun empat tahun waktu umur tiga tahun sudah pernah saya lakukan pecah batang sekali ini saya mau mencoba untuk melakukan pecah batang yang kedua kali setelah itu nanti kita susun pengakarannya kemudian kita kembalikan lagi yaitu plastik groundnya nanti kita ganti media sekaligus supaya pertumbuhannya bagus oke kita mulai pelatnya ada tatah ada gergaji ada golok ada golok ada golok ini gergaji ada gunting, Bismillahirohmanirohim sangat mudah sekali sangat mudah sekali terima kasih selanjutnya sampai tembus ini selanjutnya seperti ini nanti sekalian kita pantai juga disini akan yang nanti kita pecah supaya kesan yang ke atas ini kita kembang aja terus yang kemudian yang dari sini kemudian satu lagi saya sediakan tiga berarti kurang ini yang bekas yang saya belah dulu ini kalau yang baru ini kita pantai dia rapat ternyata terjadi rapat ini kalau tidak dipantai yang kedua kalinya dikhawatirkan dia akan menempel kembali dan akan menyatu lagi makanya ini harus kita lakukan yaitu memantai lagi kita pisahkan satu sama yang lain seperti ini enggak apa-apa bukannya kita menyiksa tanaman tapi ini demi tampilan dia ini si asem cantik ini biar tambah cantik lagi kita lakukan seperti ini terus yang dari sini ini pasti akan menempel lagi kalau tidak kita pisahkan ini super super nah seperti ini jadinya nah setelah seperti ini nanti tinggal menyusun pengakarannya pengakarannya mau kita pilih yang mana yang akan kita biarkan hidup apa yang akan kita biarkan tumbuh yang terpenting dalam melakukan pecah batang ini kita harus memperhitungkan tentang tebal tipisnya batang nanti kalau terlalu tipis kasihan dia akan mati matikan sayang nanti posisinya seperti ini kemudian kita kita pasang lagi groundnya ini dari plastik tambah ini plastik tambah ini sangat awet sekali ini puluhan tahun mungkin bahkan ratusan tahun dia kekuatannya terus medianya saya pakai ini pakai akar pakis dan kotoran kambing ini yang sudah saya fermentasi tempur tanah secukupnya perbandingannya satu-satu kambing satu tanah satu dan akar pakis ini satu ini saya kasih selamat menikmati nanti setelah yang biasa ini jangan sampai sampai nanti kalau sudah hukum sudah hukum tidak ditakal terus apa kebutuhannya selamat menikmati seperti ini kurang lebihnya sekian kita siram air air semut tanpa bahan pengamet akapun ini salah satu dari tanaman asam jawa saya ada yang delapan itu sudah berbuah lepas nanti di lain waktu akan saya tampilkan di video selanjutnya rata-rata sangat ekstrim cara saya di dalam membentuk atau merubah karakter pohon asa kenapa karena ketika bentuk atau gerak dasar awal itu natural seringkali kita kurang puas dengan bentuk natural makanya terlebih dalam pengakaran pengakaran ini kita harus bisa membuat pohon ini kelihatan atau terkesan kokoh kuat supaya untuk menopang jahan dan ranting ini kuat ini sahabat bonsai yang satu hobi mudah-mudahan apa yang saya masajikan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat bonsai sekalian terlebih dari saya mohon maaf ya selamat 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 Oh no.